Karena saya setiap kali berangkat ke kantor, dari rumah Pak Arto, ke kantornya, itu saya tidak pernah berhenti Pak. Saya duduk depan, Pak Arto di belakang, saya selalu bicara dengan Pak Arto, selalu tanya. Garang ajudkan itu tidak berani Pak, kalau ajudkan itu sama, apalagi ini presiden tidak berani, tanya aja saja gini. Saya tidak, saya manfaatkan. Kalau sampai rekreasi hari minggu, Pak Arto kalau suka kebudayaan itu Pak, tahu kebudayaan Pak Arto di pokor itu ya, saya sudah relax, pada waktu Pak, ada apa? Saya berpikir, tak dilayani. Di situ saya merasa beruntung, selama lima tahun itu saya betul-betul tahu bagaimana sebetulnya lingkup kepemimpinan Pak Arto. Dan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan oleh Pak Arto. Terima kasih. Terima kasih.